Halo sahabat rajut semuanya apa kabar hari ini semoga hari ini kita dalam keadaan sehat selalu ya hari ini kita akan membuat bunga rajut motifnya seperti ini sebelum kita mulai jangan lupa like subscribe, komen, dan share terima kasih sebelum kita mulai kita buat dulu slip knot lalu kita lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 5 rantai disini saya menggunakan benang polikilat dan hook nomor 4 lalu setelah selesai 5 rantai kita kembangkan kembali ke rantai yang pertama lalu lanjutkan dengan membuat 3 rantai 3 rantai 3 rantai ya lalu double crochet lalu 1 rantai lalu kita lanjutkan kembali 2 double crochet 1 rantai berjudul kita lanjutkan sampai ada 2 double crochet 1 rantai berjumlah 7 pola jadi totalnya menjadi 8 pola dengan 3 rantai dan 1 double crochet yang kita buat pertama tadi ya ini sudah selesai kita slip stick di rantai yang ketiga lalu kita langsung kita gabungkan dengan benang yang berwarna kuning ya kita langsung gabungkan dengan benang warna kuning slip knot dulu benang warna kuningnya lalu kita gabungkan ke benang warna biru kita buat single crochet disini 1 rantai lalu kita buat di sebelah sini 1 single crochet tadi ya lalu kita lanjutkan dengan membuat 3 rantai lalu double crochet sebanyak 2 double crochet lalu 3 rantai kita buat 3 double crochet di bagian sini kita buat 3 double crochet tidak selesai kita lanjutkan dengan membuat 3 3 rantai lalu 3 double crochet tidak selesai nah ini kita selesaikan kita buat sampai sekeliling ini sudah selesai kita slipstick di bagian rantai yang ketiga bagian rantai yang ketiga lalu kita putus benangnya benangnya kita putus karena kita akan melanjutkan dengan benang yang berwarna biru kembali ya selesai 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 nah ini benang yang berwarna biru kita setelah dulu setelah itu baru kita gabungkan ke pola yang sudah kita buat sebelumnya kita mulai disini kita buat single crochet lalu kita lanjutkan dengan membuat satu rantai kita buat satu rantai lalu double crochet sebanyak 6 double crochet 6 double crochet 2 3 4 5 nah ini yang ke enam lalu kita lanjutkan dengan membuat single crochet nah ini kita lanjutkan kembali di bagian sini kita buat single crochet terlebih dahulu satu rantai kita lanjutkan dengan membuat double crochet sebanyak 6 double crochet 6 double crochet ini nanti kita buat sekelilingnya ini sudah selesai sekeliling tinggal kita strip stick saja di bagian sini sini ya strip stick nah kita putuskan benangnya putuskan benangnya ya kita akan kembali ke benang berwarna kuning nah ini kita lanjutkan ke benang yang warna kuning ini benang yang berwarna kuning kita akan kerjakan di bagian sini sini ya kita langsung saja kita buat single crochet lalu kita buat satu rantai nah kita lanjutkan disini membuat kita genapkan rantainya menjadi 6 rantai ya 6 rantai lalu kita buat triple crochet kita buat triple crochet lalu lanjutkan 5 rantai 5 rantai 5 rantai kita single crochet di bagian sini single crochet disini ya kita lanjutkan kembali dengan 5 rantai nah lalu kita buat triple crochet di bagian di bagian sini triple crochet ya 3 rantai kita lanjutkan 3 rantai triple crochet teruskan kembali di tempat yang sama selanjutkan kembali di tempat yang sama selanjutnya 5 rantai 5 rantai 5 lalu kita buat single crochet disini nanti kita buat pola seperti ini sekeliling ya ini sudah jadi sekeliling tinggal kita slip stick saja disini di 3 rantai yang kita hitung dari bawah 3 rantai ya slip stick lalu kita putuskan benangnya kita akan masuk ke benang yang berwarna putih ini benang yang berwarna putih kita akan buat di bagian luarnya benang yang berwarna putih ya kita slip knot dulu benang warna putihnya slip knot dulu lalu baru kita lanjutkan di pola yang kita buat tadi disini kita buat single crochet lalu kita lanjutkan dengan membuat 3 rantai kita buat kembali double crochet sebanyak 2 kali 2 double crochet lalu 3 rantai 3 double crochet 3 double crochet 3 double crochet ya ini yang kedua dan ini yang ketiga nah seperti ini ya lalu kita lanjutkan lalu kita lanjutkan ke bagian selanjutnya bagian sini kita buat 5 double crochet kita buat 5 double crochet ya 3 3 3 4 5 nah di bagian yang disini disini juga kita buat 5 double crochet lalu kita lalu kita setelah itu kita lanjutkan seperti yang di awal kita buat tadi ya di awal warna putih yang kita buat tadi ini bagian 3 double crochet yang ketiga double crochet yang ketiga yang keempat ini yang kelima lalu kita lanjutkan 3 double crochet seperti ini kita buat di bagian sini sama dengan yang di ujung tadi ya 3 double crochet 3 rantai dan 3 double crochet kembali kita buat motif pola seperti ini sekeliling ini 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 sudah selesai sekeliling tinggal kita slipstick saja di bagian sini kita slipstick bagian sini nah ini sudah selesai kita putuskan benangnya lalu kita bersihkan nah ini sudah selesai terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati